Dicecar oleh hakim terkait dengan anggaran nih ke partner hakim yang Bang Roni ini banyak yang gak tahunya nih. Ini sebenarnya gimana sih Pak soal 850 juta ini? Nah, sambil dilurusin ya bahwa yang tadi saya sampaikan, yang sebelumnya saya diperiksa, itu memang disarankan oleh KPK atas pemeriksaan staf akunting LENA, hari itu juga besoknya saya kembalikan. Terkait ketidaktahuan karena teknis kecil. Nah, maka itu setelah ini berangsur ada perkara, makanya baru tahu. Makanya penjidik KPK menyarankan itu segera dikembalikan. Maka itu besoknya saya kembalikan dan semua yang terkait dengan dana yang dari Kementerian Pertanian, itu kita kembalikan. Kita gak tahu bahwa itu uang asal-usul dari mana, kita gak tahu. Tapi secara moral, tanggung jawab, saya sebagai bendara umum mengembalikan itu semua. Dan lagi-lagi, Partai Nasdem tidak pernah tahu apa yang dilakukan dalam kegiatan yang tadi disidang, dinyatakan bahwa ada pembagian sebako, telur, dan sapi. Tidak ada koordinasi dan tidak ada laporan kepada Ketua Umum saya. Jadi tadi juga dipertegas oleh Pak SEL bahwa jangan disamakan antara partai dengan ormas terkait dengan saya partai. Maka itu menjelaskan Pak SEL bahwa partai tidak terlibat di dalam urusan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pak SEL sendiri. Nah, ini kan yang beredar bahwa selama ini selalu seolah-olah partai Nasdem. Institusi jangan pernah disalahkan. Kenapa? Karena itu ada oknumnya di dalam. Kita gak mau, kita mau lurusin, saya mau lurusin di sini hari ini, di sidang yang sudah selesai. Kita pengen bahwa masyarakat memahami bahwa partai Nasdem tidak memberikan perintah lisan atau tulisan terkait apa yang dilakukan oleh kementerian waktu itu Pak SEL. Jadi saya meluruskan bahwa ini adalah partai tidak ikut terlibat di dalamnya. Demikian. Bang, tadi kan Abang bilang di ruas ini juga dijelaskan bahwa partai tidak mengetahui apa yang dilakukan saya partai Garnita. Apakah kemudian eksistensi Garnita ini tidak diakui lagi oleh partai Nasdem? Bukan tidak diakui, bahwa saya partai diakui setelah ini ya, kan sayapnya kan tidak berlaku bahwa itu orang. Tapi orangnya sebagai jabatan ketua partai, maka itu menjadi evaluasi. Kalau saya partainya tetap eksis, tapi kan ini kan gara-gara orang yang menjadi penanggung jawab sebagai saya partai, dan kebetulan anaknya mantan menteri pertanian, ya tadi saya sampaikan bahwa antara bapak dengan anak, ya ini kan tidak ada kerjasama yang resmi. Tapi karena bapak sama anak menyalurkan bantuan itu kepada masyarakat melalui saya partai. Lagi-lagi saya lurusin, partai Nasdem tidak terlibat dalam terkait kegiatan kementerian pertanian. Bang, bukan lalu kan Bu Joyce juga mengatakan bahwa sudah melakukan kegiatan tersebut kepada Pak Sudapalop. Tadi Bang Roni membantah bahwa... Enggak ada, enggak ada, enggak ada. Jadi tidak pernah ada kegiatan dari itu sih? Uang, kita, saya sebagai pendara umum aja melaporkan kepada ketua umum itu perlu waktu. Lagi mana seorang Joyce yang melaporkan itu gampangnya? Enggak. Saya bantah itu. Semua yang dilakukan oleh Joyce, saya bantah. Pak, tadi sebelumnya Bu Joyce juga bilang kalau misalkan pendandangan uang 1.890 juta itu diketahui oleh Pak Sudapalop juga. Ya, kalau masalah diketahui kan namanya ngobrol-ngobrol biasa. Itu kan obrolan, enggak semestinya kayak resmi diketahui atau terlapor, enggak ada. Terkait tadi teman-teman lihat bahwa ada penerimaan dari partai Nasdem, yang namanya staff accounting. Dia kan selaku pekerja yang kita gaji, yang dimana menerima dengan administrasi. Tapi dia enggak tahu duit itu dari mana, asal-usulnya apa. Nah, karena itulah secara administrasi Pak Hakim juga menyampaikan semua harus tercatat. Karena tercatat, tapi asal-usul uang yang diberikan itu kita sama sekali enggak tahu. Kalau nih, satu lagi Pak, soal pengembalian saya kan tadi di Inciana itu 860 juta, Inciana itu 820 juta itu kan yang lebih banyak. Nah, sedangkan terakhir di Kabupaten juga dari pemerintahan itu menyalurkan 890 juta, ada 50 juta lagi itu untuk... Yang dipotong, iya. Nah, 30 juta lagi itu Pak? Itu enggak tahu, enggak tahu. Jadi, dapat dicecar oleh Hakim terkait dengan anggaran ke partai Nasdem yang baru-baron ini banyak yang enggak tahunya. Ini sebenarnya gimana sih Pak soal 850 juta itu? Nah, sambil dilurusin ya bahwa yang tadi saya sampaikan, yang sebelumnya saya diperiksa, itu memang disarankan oleh KPK atas pemeriksaan staf akunting, LENA. Hari itu juga besoknya saya kembalikan. Terkait ketidaktahuan karena teknis kecil. Nah, maka itu setelah ini berangsur ada perkara, makanya baru tahu. Makanya, penjidik KPK menyarankan itu segera dikembalikan. Maka itu besoknya saya kembalikan. Dan semua yang terkait dengan dana yang dari Kementerian Pertanian, itu kita kembalikan. Kita enggak tahu bahwa itu uang asal-usul dari mana, kita enggak tahu. Tapi secara moral, tanggung jawab, saya sebagai bendara umum mengembalikan itu semua. Dan lagi-lagi, Partai Nasdem tidak pernah tahu apa yang dilakukan dalam kegiatan yang tadi disidang, dinyatakan bahwa ada pembagian sebako, telur, dan sapi. Tidak ada koordinasi dan tidak ada laporan kepada Ketua Umum saya. Jadi tadi juga dipertegas oleh Pak SEL bahwa jangan disamakan antara partai dengan ormas terkait dengan saya partai. Maka itu menjelaskan Pak SEL bahwa partai tidak terlibat di dalam urusan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pak SEL sendiri. Nah, ini kan yang beredar bahwa selama ini selalu seolah-olah partai Nasdem. Institusi jangan pernah disalahkan. Kenapa? Karena itu ada oknumnya di dalam. Kita enggak mau, kita mau lurusin, saya mau lurusin di sini hari ini, di sidang yang sudah selesai. Kita ingin bahwa masyarakat memahami bahwa partai Nasdem tidak memberikan perintah lisan atau tulisan terkait apa yang dilakukan oleh kementerian waktu itu Pak SEL. Jadi saya meluruskan bahwa ini adalah partai tidak ikut terlibat di dalamnya. Bukan tidak diakui bahwa sayap partai diakui setelah ini ya, kan sayapnya tidak berlaku bahwa itu orang. Tapi orangnya sebagai jabatan ketua partai, maka itu menjadi evaluasi. Kalau sayap partainya tetap eksis, tapi kan ini kan gara-gara orang yang menjadi penanggung jawab sebagai sayap partai, dan kebetulan anaknya mantan menteri pertanian. Ya tadi saya sampaikan bahwa antara bapak dengan anak, ya ini kan tidak ada kerjasama yang resmi. Tapi karena bapak dengan anak, menyalurkan bantuan itu kepada masyarakat melalui sayap partai. Lagi-lagi saya lurusin, partai Nasdem tidak terlibat dalam terkait kegiatan kementerian pertanian.